Look Back akan jauh lebih impactful dan berdampak tanpa mencari tahu sumber aslinya, paling tidak sebelum menyaksikan adaptasi filmnya. Namun Look Back yang merupakan one-shot manga dan mangaka Tashuki Fujimoto, creator Chainsaw Man, berbeda dengan judul serialnya tersebut, Look Back merupakan coming of age yang sangat sentimental, menyoroti obsesi usia belia, persahabatan, dan dunia manga sendiri yang memang sangat akrab bagi si creator. Bercerita mengenai Fujino, kreator komik strip di sekolah yang suatu hari kehilangan semangat dan bahkan berhenti menggambar lantaran komik adik kelasnya terlihat jauh lebih artistik dan realistik dengan skill menggambar yang berada di level yang jauh lebih terasa. Namun suatu hari keduanya dipertemukan dan dimulailah Look Back yang spektakuler. Gue sendiri terkagum-kagum dengan film ini, dan Look Back sendiri sangat layak disejajarkan dengan Lady Bird, Monster dan jajaran judul coming of age hebat lainnya yang pernah diproduksi cinema dunia. Meski untuk desain karakter-karakternya, terutama bagi siapapun yang memang kurang familiar dengan manga Fujimoto, boleh jadi akan membutuhkan sedikit pembiasaan saja. Lantaran di bagian awal, mimik atau fitur wajah beberapa karakternya terlihat seragam. Durasinya yang bahkan tidak menyentuh satu jam setengah, terasa cukup panjang untuk menampung kompleksitas presentasinya yang sangat dinamis. Salah satu film animasi terbaik dan paling powerful tahun ini, boleh setuju, boleh tidak.